Halo semuanya, balik lagi sama aku Pipi Selamat datang di channel youtube aku Nah, seperti di judulnya dan di thumbnail Seperti yang kalian baca Kali ini aku mau ngebahas tentang isu poligami Atau fenomena poligami di Al-Zazahir Buat kalian yang penasaran, simak terus Tapi, untuk disclaimer di depan ya Atau pernyataan, kalau yang aku bahas disini itu Menurut aku sama sekali tidak menggambarkan Mungkin seluruh Al-Zazahir ya Jadi, hanya sebagian yang aku tahu aja Terus, dari pengalaman aku juga Dari pengamatan aku, dari orang-orang yang aku alamati disini Dan mungkin di beberapa wilayah Itu berbeda perilakunya dengan wilayah yang lain Jadi, buat teman-teman mungkin yang tinggal di Al-Zazahir Atau mungkin juga orang Al-Zazahir yang nonton video ini Terus, lebih paham, lebih mengerti Dan mempunyai sumber data yang valid Karena tiap aku searching gitu ya Jarang ada kayak penelitian gitu Atau jumlah statistik mengenai hal ini gitu Jadi, ya aku ini disclaimer aja di depan Jadi, ini gak statistik banget Atau ini gak ilmiah banget gitu loh Ini cuman berdasarkan pengamatan aku aja Sip! Oke, kenapa aku menarik ya untuk ngebahas ini? Pertama, awalnya aku melihat ada fenomena Atau ada hal menarik berbeda ya Di antara sistem atau kenapa prinsip orang berpoligami disini Dengan di Indonesia Itu perbeda yang jauh banget Meskipun kita sama-sama ngerti Jadi, kalau disini tuh hampir ya 90% Atau mungkin 99% orang disini tuh mengandung agama Islam Tapi, perilaku atau pola untuk melaksanakan Melakukan poligami itu sangat jauh berbeda Dengan yang ada di Indonesia Mungkin kita akan ngebahas dulu tentang Bagaimana sih sistem poligami disini Apakah pemerintah itu memudahkan warganya untuk berpoligami Sistemnya atau mempersulit gitu kan Nah, kalau disini di Algezair sendiri Mempunyai lebih dari satu istri Itu merupakan hal yang legal Atau hal yang boleh-boleh aja Atau saksa aja disini gitu Jadi, ketika laki-laki mau menikahi perempuan Ya, lebih dari satu Itu prosesnya gampang Itu prosesnya juga tidak memakan waktu berbelit-belit Jadi, ketika kamu mau nikah Persyaratannya kamu cuma minta persetujuan dari istri pertamamu gitu Jadi, kalau udah istrimu terlantangan dokumen Dan kamu mau menikah Munggo Dan itu nanti sudah langsung terdaftar resmi Jadi, kamu misalkan si A Itu akan terdaftar punya istri pertama dan istri kedua Dan disini itu tertulis ya di buku keluarga Jadi, di buku keluarga itu Bentuknya itu kalau kita kan kartu keluarga gitu Jadi, setiap kepala keluarga itu hanya punya satu istri dan beberapa anak Nah, kalau disini itu bentuknya seperti buku Ya, seperti ini Ini kartu keluarga kami Jadi, disini itu isinya Ada nama suami di halaman paling depan Lalu, nama istri pertama Sampai nama istri keempat Jadi, ada empat lembar halaman untuk masing-masing nama istri Ya, lalu seterusnya itu nanti ada Nama anak sampai 10 lembar gitu Nah, jadi semuanya itu terdaftar di buku family Seperti ini ya Jadi, disini tidak ada namanya mengenal istilah nikah siri Kalau misalkan kamu mau poligami Terus, kamu mau diam-diam dari suami istrimu Karena istrimu tidak setuju Atau karena prosedur pemerintahan yang rumit Makanya orang-orang melakukan nikah siri kan di Indonesia gitu Kalau disini itu tidak ada hal yang seperti itu Kalaupun ada, itu karena Pertama, mungkin istrinya tidak setuju Karena dia meninggal lagi Terus, dan kalau misalkan ketahuan Itu juga sang istri punya hak untuk menuntut ke pengadilan Jadi, dia bisa menuntut suaminya Dan si istri yang tidak sah ini berdasarkan di mata hukum Supaya nanti dapat hukuman gitu Nah, kalau di Indonesia itu kita cenderung Kalau mau poligami Itu statusnya istri yang kedua, ketiga, atau keempat Itu jarang sekali ada yang legal ya Jadi, yang diakui secara negara Diakui secara agama, iya Mungkin karena mereka cuma menikah siri Dan, tapi kalau tercatat Di pencatatan sipil Yang benar-benar orang ini punya Empat Ya Istri yang sah Secara legal, hukum Itu jarang sekali Karena mungkin dari prosedurnya juga Kan, kalau mau nikah Atau mau punya istri lebih dari satu Di Indonesia itu harus sidang dulu Harus Apa namanya Pokoknya banyak lah setahu aku ya Cuman aku gak tahu detailnya gimana Cuman emang ribet Makanya orang-orang yang mau melakukan poligami di Indonesia Itu cenderung untuk melakukannya di bawah meja Atau alias nikah siri Karena nikah siri Eh, karena nikah poligami Atau poligam Praktek poligami Di sini itu sangat mudah Atau sangat gampang Untuk dilakukan Lalu apakah serta-merta orang-orang melakukan poligami? Ya Banyak orang melakukan poligami Jawabannya Tidak Ya Jadi berdasarkan pengamatan aku Orang-orang di sini Itu Jarang yang aku tahu Itu berpoligami Bukan berarti gak ada ya Ada Nah, jadi aku akan menceritakan tentang Pengalaman di keluarga suamiku sendiri Itu ada beberapa keluarganya yang melakukan poligami Dan juga Dari Orang yang tinggal di satu lingkungan kami Gitu Jadi nanti aku akan ceritakan Sedangkan kalau di Indonesia Itu karena poligami Sesuatu yang ribet ya Sesuatu yang rumit Kalau misalkan kamu mau legal Makanya Banyak fenomena orang Berpoligami Itu tadi ya Secara ilegal gitu Atau juga Maraknya nikah kontrak Kayak di puncak gitu kan Di daerah puncak Ya kita tahu bahwa disitu banyak orang yang Nikah sirih Eh Nikah kontrak Jadi mereka menikah Ya hanya karena mungkin ya Alasannya karena Pemuasan Hawa nafsu Birahi Tapi kalau disini tuh Sama sekali berbeda Jadi meskipun disini Sangat terbuka Untuk melakukan poligami Tapi tidak Serta-merta Membuat orang disini tuh Maret melakukan Praktek poligami Nah sebenarnya tuh Tidak ada data Pembanding ya Antara tingkat Berapa persan Poligami di Algezair Dengan berapa persan Poligami di Indonesia Karena aku tadi itu Ya gak ada data ilmiahnya Jadi Aku gak bisa Pake angka disini Tapi Berdasarkan dari Feeling-feeling aja nih ya Berdasarkan dari Suatu fenomena yang kulihat Di masyarakat juga Bahwa Tingkat Poligami di Indonesia itu Lebih tinggi Daripada tingkat Poligami di Algezair sendiri Nah Disini juga Ketika kamu berpoligami Ini ada Sesuatu yang menarik gitu Kenapa orang berpoligami disini Terus Alasannya apa Kriterinya gimana Nah Simak video ini Nah fakta yang menarik lagi Tentang poligami di Algezair ini Adalah Poligami ini dilakukan Cenderung di usia-usia Yang Yang sudah Sangat-sangat matang ya Alias Usia yang Kamu gak kepikiran lagi gitu loh Di Indonesia untuk berpoligami Karena di Indonesia itu Orang-orang cenderung berpoligami Ketika dia masih usia produktif ya Kayak usia 30-an 40-an Nah Kalau disini Poligami itu dilakukan Ketika Cenderung orang-orang itu Sudah berusia lanjut Jadi Kamu gak akan Memungi disini Atau Kalau ada pun jarang sekali ya Orang muda Yang punya istri Lebih dari satu Ya Jadi rata-rata Orang yang berpoligami disini Itu adalah orang yang sudah berumur Dan dia melakukan Proses poligami itu Ketika dia juga Sudah dalam posisi berumur Nah ini tuh Sebenernya Ada alasannya Kenapa mereka melakukan itu Ketika di usia itu Karena Pertama mungkin ya Cenderung Tidak didorong oleh Keinginan nafsu Birahi seksual Yang Ini tuh Sangat Apa ya Bertolak belakang mungkin ya Dengan Alasan kenapa Orang-orang Perpoligami di Indonesia Karena Ada salah satu Liputan menarik Yang pernah aku Tonton Di salah satu channel Youtube Ya Dan mungkin kalian bisa juga Akses video itu Aku akan Sertakan linknya Kalian bisa tahu Nah Alasan kenapa Orang berpoligami itu Cenderung karena Mereka mengatakan ya Di video itu Bahwa Istrinya Atau suaminya itu Nah Alaminya Punya naluri Keinginan Atau dorongan seksual yang tinggi Sehingga Dia tuh butuh Untuk melampiaskannya Ke banyak istri Atau ke banyak perempuan Gitu kan Nah kalau disini tuh Sangat Apa ya Dorongannya tuh berbeda Bukan itu gitu Jadi nanti Aku akan Kasih tahu Kenapa kira-kira Orang berpoligami disini Jadi aku akan menceritakan Dari pengalaman Yang dialami Oleh keluarga suamiku sendiri Dan dari Tetangga kami Yang tinggal Di satu lingkungan ya Jadi Keluarga suamiku ini Pamannya Dan bibinya Itu merupakan Penganut Atau Orang yang mempraktekan Poligami Nah kita mulai dari Si pamannya ya Jadi pamannya ini Kenapa Dia beralasan Untuk berpoligami Pertama Karena pada waktu itu Si istri yang pertama Ini posisinya tuh sakit Sakit dan dia juga Posisinya harus bekerja Dan At the same time Mereka tuh punya anak yang Waktu itu masih sekolah Tapi Masih butuh untuk Kayak Dimasakin Dicuciin bajunya Dicuciin bajunya Segala macem Nah karena Posisinya dia sakit Dia juga gak bisa melayani suaminya Dia gak bisa melayani Anak-anaknya Maka dia memutuskan Untuk berpoligami Nah Berpoligaminya ini Tujuannya pertama Adalah Dia Kasih tau Kalau Pertama Kayaknya kamu Harus urusin Selain urusin suami Atau selain ngurusin Sang suami itu Harus juga Ngurusin anak Anak-anak dari Istri pertama Dan juga harus Ngurusin Istrinya yang sakit Jadi Biar ada yang Rawat istrinya gitu Selama dia Kerja gitu Karena Zaman dulu ya Bahkan juga Sampai sekarang Orang-orang itu Kalau merampau Itu jauh banget Jadi Rata-rata Mereka akan merampau Ke Perancis Nah Ini yang terjadi Sama pamannya Suamiku Jadi Ketika dia di Perancis Dia Gak bisa Ngalin pekerjaannya Karena disini Si istri juga gak bekerja Jadi hanya mengandalkan Pendapatan suami yang di Perancis Dan Gak ada yang rawat juga Anak-anaknya juga Belum bisa begitu diandalkan Makanya Waktu itu Mereka Memutuskan untuk Punya Istri Lebih dari satu Jadi dia punya istri dua Menikah Di usia Yang tergolong Udah Gak kepikiran buat nikah Itu di umur Sekitar 48 tahun Ya Jadi Sudah Hampir separuh abad ya Itu dia menikah Dan punya anak juga Dan rumah mereka itu Tetangga gitu Jadi Meskipun mereka Apa ya Kayak Si istri kedua ini Punya tanggung jawab Untuk mengurus Si istri yang pertama Mereka gak serta-merta Tinggal di rumah yang pertama Eh Mereka gak serta-merta Tinggal di satu rumah yang sama Jadi mereka tuh Rumahnya bener-bener Dempat Jadi Karena rumah mereka gede kan Jadi itu Rumahnya dibagi dua Jadi Si istri pertama Tetap punya privasi Dan si istri kedua Tetap punya privasi juga Lalu Yang kedua Itu adalah Bibinya Bibinya suamiku ya Nah Dia ini Orang yang malah Mencarikan Suaminya Istri kedua Alasannya adalah Karena Dia tidak bisa Memberikan suaminya Anak laki-laki Nah jadi Kalau yang pertama tadi Kayaknya Keinginan untuk berpoligami Datang dari suaminya ya Tapi kalau yang ini Datang dari istrinya sendiri Jadi istrinya sendiri Yang bilang Kayaknya kamu tuh Pengen banget Punya anak laki-laki Gimana kalau Aku carikan Istri Gitu kan Nah itu Jadi si bibinya Bibinya suamiku ini Itu mencarikan istri Yang Jauh Lebih muda dari dia Tentunya Tapi yang gak jauh-jauh Banget lah Gitu kan Dan akhirnya Mereka menikah Gitu Dan sampai sekarang Masih tinggal Satu rumah Meskipun suaminya Tuh udah meninggal Gitu Jadi Si suaminya ini Meninggal Mereka ini Istri pertama Dan kedua Itu tinggal Satu rumah Dan Apa ya Anak-anak Dari istri Kedua ini Itu Tendru masih lebih Masih-masih muda Gitu loh Masih muda Dibandingkan dengan Anak dari istri pertama Karena itu tadi Menikahnya juga Di umur yang Sudah Apa ya Udah gak kepikiran Buat nikah Jadi sudah Masuk usia mateng Gitu kan Yang seharusnya Kamu tuh udah Enjoy Menikmati hidup Tapi mereka Memutuskan untuk Menikah lagi Gitu Jadi Kasusnya adalah Si istri yang mencarikan Istri kedua Dan sampai sekarang Mereka masih Tetap Harmonis Tetap Tinggal serumah Dan kayak Bahkan mereka tuh Kayak kakak adik Aku Aku liatnya Karena Kalau kemana-mana tuh Pasti baru Nah untuk kasus yang Selanjutnya Itu sama juga Dia tuh Pengen punya Anak laki-laki Dan dari Si Istri pertama itu Gak bisa Memberikan anak laki-laki Ya namanya juga Rezeki ya Kita gak bisa tahu Anak laki-laki Perempuan Nah bedanya Yang ini tuh Dia tuh kayak Kesepakatan gitu Sama suaminya Eh sama istrinya gitu Kira-kira Kamu mau gak Gitu-gitu Ditanya dulu Bener-bener Kalau kamu Relang gak Ikhlas gak Kalau misalkan Aku tuh Nikah lagi Terus Aku pengen Pengen anak laki-laki Gitu Dan ternyata Setelah Itu ceritanya Dia tuh prosesnya Panjang ya Sekitar Tiga tahun gitu Baru dia setuju Kalau suaminya menikah lagi Dan punya anak Dan itu dia menikahnya Di usia yang tergolong Masih produktif ya Kayak Usia 30-an Menjelang 40 gitu ya Jadi Masih bisa dibilang muda Dan Menikah Akhirnya menikah lagi Punya Istri lagi Dan Akhirnya punya anak laki-laki Nah Terus ada juga Yang dia tuh Menikah gara-gara Dia tuh Posisinya juga Udah tua Ya udah Lumayan tua lah ya Kayak Parubaya gitu Dan Dia itu gak diurusin Sama istrinya Nah Karena gak diurusin Sama istrinya Dia tuh memutuskan Untuk Mau poligemi Atau punya istri kedua Dan itu juga Berdasarkan Persetujuan Dari istri pertama Dia itu Aku tanya Sama suamiku Kenapa Gak diurusin Kok dia gak Minta cerai aja Gitu loh Nah Ternyata Di Mungkin ya Karena dia orang Zaman dulu ya Generasi Apa ya Generasi Old gitu ya Disitu mereka Masih Menjunjung Tinggi prinsip Bahwa pernikahan itu Adalah sesuatu yang Memalukan gitu loh Sesuatu yang Akan menodai Atau merusak Nama keluarga Jadi Baik nama laki-laki Keluarga laki-laki Mungkin keluarga perempuan gitu Jadi Dia itu gak mau Mencerahkan istrinya Karena takut Dia akan melukai Perasaan Keluarga mereka Berdua gitu Jadi dengan Persetujuan istrinya Akhirnya Istrinya Esang suami ini Punya istri lagi Dan Semenjak punya istri lagi Itu Malah katanya Istrinya yang pertama Itu berubah gitu Jadi Lebih mau Untuk ngurusin suaminya Dan Waktu itu Ketika udah Gak-gak mulai Apa ya Agak-gak mulai Mau ngurusin suaminya Dia itu ternyata sakit Dan istrinya yang kedua inilah Yang ngurusin Istrinya yang pertama Gitu Jadi Ada motif-motif Dan motif-motif Atau Kenapa alasan Orang menikah Di Orang menikah lagi Di alas air ini Itu karena ada alasannya Gitu Jadi Dan itu tadi ya Mereka melakukannya Di usia yang Sudah matang gitu loh Sudah kayak Udah lah Ngapain lagi nikah gitu kan Tapi mereka Menikah itu karena Ada alasannya Gitu loh Jadi bukan karena Mereka Merasa kaya Mereka merasa mampu Mereka berpikir Kalau mereka punya Libidu yang tinggi Jadi mereka Kayak Udah lah Punya istri dua Gitu Punya istri tiga Dan punya istri empat Dan yang menariknya lagi Adalah Ketika orang melakukan Poligami Disini tuh Jarang banget Ada yang sampai empat Gitu Jadi mentok-mentok Maksimal itu mereka Cuman punya dua aja Gitu loh Jadi buat kalian Yang mau menikah Sama orang alas air Dan kalian itu Berpikiran Kalo aduh Nanti aku kena poligami ya Aduh Itu Kayaknya kalian Masih akan aman Gitu kan Jadi Disini tuh Keinginan untuk Berpoligami Seolah laki-lakinya tuh Menurut aku Lebih kecil Ketimbang di Indonesia Gitu Jadi Kamu lebih rentan Untuk dipoligami di Indonesia Ketimbang kamu dipoligami Disini Ini menurut aku loh ya Menurut aku Dan ini juga ada datanya Gitu Apa namanya Aku dapat di google Jadi Wilayah Atau daerah terbanyak Orang melakukan poligami Itu ada di barat Dan ada di selatan Gitu Jadi itu presentasenya itu Atau angkanya Itu di selatan Di daerah Pegundungan Auras Itu namanya ya Jadi dari seribu penduduk Ada 34 orang Yang melakukan poligami Jadi seribu laki-laki Itu ada 34 Laki-laki yang melakukan poligami Dan itu kan Tergolong kecil ya Dari seribu ya Cuma 34 Terus di barat Itu namanya Wilayah Saida Itu dari seribu laki-laki Ada 49 orang Yang melakukan poligami Jadi Hanya di dua titik ini aja Yang paling banyak Nah sedangkan Kalau untuk di Algiers Atau di ibu kota Itu malah Sedikit sekali Jadi dari seribu Laki-laki Itu yang berpoligami Hanya tujuh aja Nah bayangkan ya Algiers itu Tempat dimana Orang rata-rata Apa ya Punya kemampuan ekonomi Yang tinggi gitu Karena mereka tinggalnya Di ibu kota Tapi Keinginan mereka Untuk berpoligami Itu malah lebih kecil Jika dibandingkan Sama kedua wilayah ini Gitu Jadi ini sesuatu Femina-femina Yang menurut aku Menarik ya Kalau misalkan Kalian mau bahas skripsi Gitu kan Menarik untuk dibahas Terus juga Karena perilaku Orang perkotaan Di sini Dengan orang perkotaan Di Indonesia Itu sangat jauh berbeda Karena Kalau di Indonesia Ketika kamu tinggal Di kota Di Jawa ya Umumnya ya Kamu punya akses Finansial yang bagus Nah kamu rata-rata Akan cenderung Untuk berpoligami Apalagi kalau sudah Apa ya Ikut pengajian-pengajian Yang apa ya Yang mendorong kamu Untuk melakukan Poligami Gitu Jadi Kalau di sini tuh Makanya aku berani bilang Kalau di sini tuh Kecil sekali Angka orang Poligami Dan perempuan-perempuan Di Indonesia tuh Lebih rentan Untuk terkenah Atau untuk Melakukan Pernikahan poligami Ketimbang di sini Oke aku kira Segitu aja ya Tentang informasi Tentang bagaimana Poligami di sini Kalau misalkan Teman-teman Yang lebih paham Tentang informasi ini Itu bisa Sharing-sharing Di kolom komentar Dan juga Buat teman-teman Yang mungkin ada pertanyaan Tentang poligami di sini Itu juga bisa Tanya-tanya di kolom komentar Nanti aku bakalan jawab Aku akan tanya sama Suamiku Yang orang sini Gitu kan Yang dia bisa Lebih banyak Atau lebih mudah Untuk memberikan data Yang pasti Gitu kan Jadi nanti aku akan coba Untuk cari informasi lagi Kalau misalkan Kalian ada informasi Yang mau kalian tahu Spesifik gitu Oke jadi aku rasa Itu aja Untuk video kali ini Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang kita nonton sampai habis Kalau misalkan Kalian ngerasa Video ini bermanfaat Silahkan share video ini Ke social media kalian Supaya teman-teman yang lain Juga bisa tahu Tentang Mungkin informasi ini ya Karena mungkin dia Mau nikah Atau butuh informasi ini Atau cuma pengen Sekedar tahu aja Monggo Untuk di share Sekali lagi terima kasih Sudah mampir di channel aku Kita jumpa lagi Di video aku yang selanjutnya Dadah Dadah selamat menikmati